menjahit yang tebal-tebal semacam kulit, tas, dan dompet dampak dinamonya akan mengalami seperti ini berisik ya, tidak enak dipakai, jadi sangat menyebalkan padahal ini dinamo baru, karena sering dipakai dan menjahit tebal-tebal teman-teman bisa saksikan bunyinya seperti ini enak sekali oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita iklan dulu teman-teman, sekarang kita membahas ke bagian mekanik mesin jahit kebenaran mesin jahit saya ini dinamanya berisik ya akibat terlalu sering menjahit tas dan dompet yang tebal-tebal itu loh teman-teman, akibatnya akan seperti ini pasti mengalami seperti ini karena tekanan kampas-kampas dalaman dinamo itu akan terlalu tertekan ya kita buka dulu teman-teman dinamonya nah disini saya mau buka ya dinamonya dan yang baru mampir teman-teman ke channel ini boleh subscribe dulu tombol di kanan ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari channel ini saya akan bongkar dulu ya teman-teman ya ini bongkarnya saya nyiku dari sebelah sana karena susah ya pakai obeng panjang tapi ini bisa nah begitulah teman-teman perjalanan gak selalu mulus pasti ada liku-likunya seperti saya menjahit lagi enak-enaknya menjahit pasti ada halangan dari dinamonya entah apa-apanya begitulah perjalanan hidup yang sering kita jalani yang penting kita selalu berusaha dan jangan patah semangat karena itu kuncinya teman-teman untuk kita selalu berjuang ini saya buka dulu ya dinamonya ini kena kamera sedikit-sedikit kita buka nah ini sudah terbuka disinilah alasan membuat dinamo bisa berisik dinamo bisa berisik disini ya nah kita cek dulu kampas-kampasnya cek dulu baut-bautnya apa ada yang miring dan apa ada yang copot kalau lihat saya ini normal-normal saja tapi disini ada yang bengkok ya kita lihat nah ini ada tekanan baut terlalu tekan kita lihat dulu ininya benar arahannya benar ya kendornya benar nah ini disini teman-teman ini harus dikendorin ya karena itu terlalu tertekan jadinya gak seimbang jadi si kampasnya itu akan panas ya karena sering tertekan sama yang tadi baut terlalu nekan tuh ini seperti ini ya kita kendorin dulu bautnya biar si kanvas ini ring kanvas ini biar rata lubangnya nah ini sudah rata kita ratakan oke lalu teman-teman kita ke bagian baut jatuh lagi nah baut yang mantul terlalu besar seperti ini kita dorong ke dalam karena ini kampasnya sering dipakai itu lama-lama kampasnya akan tipis jadi kalau baut ini kita putar ke dalam nantinya si kampas itu akan berasa terisi lagi nah begitu teman-teman sangat mudah sekali ya ini saya terlihat sudah pas nih setelannya jadi sebentar kita akan pasang lagi apakah sudah bisa normal atau tidak kalau menurut saya ini sudah layak kita pasang lagi ya nah biasanya kalau dinamo sudah nempel kayak gini masang bautnya agak susah tapi bisa dipasang agak susah tapi bisa dipasang itu berarti kita tidak usah bongkar semuanya ini masih bisa kita pasang sedikit-sedikit lalu kita pasang lagi injakannya kencangin lagi seperti semula kalau bisa ini jangan pakai tang ya pakai baut kunci pas saja berhubung saya tidak ada saya pakai tang dulu oke teman-teman ini sudah terpasang semua kita tes dulu ya nah sudah bagus caranya kita tes dari sebelah dalam jalannya jalannya sudah rapih tidak berisik lagi teman-teman bisa saksikan nah jalannya sudah enak mulas lagi ya tidak ada yang berisik berisikan lagi oke teman-teman segitu dulu ya video dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati